Assalamualaikum teman-teman Setelah semalam istirahat yang cukup Hari ini kita lanjut perjalanan Dari Jatinangor menuju Yogyakarta Kita bawa 2 side pack Lalu jas hujan, tripod Aku juga selalu bawa tas kecil Untuk mukena, handphone Dan lain sebagainya Perjalanan kali ini cukup jauh Dan sudah dipastikan Kendaraan dalam kondisi prima Bensin sudah kita isi full Perjalanan kali ini super dadakan Kita gak merencanakan sama sekali Let's go Bismillahirrohmanirrohim Kita pamit dulu, bye-bye Waktu menunjukkan pukul 9 pagi Dan posisi kita sekarang Ada di Jalan Ranca Eke Rencananya kita istirahat Di Pembensin Cisaga Banjar Sekarang jam setengah 10 pagi Kita sudah sampai Perbatasan Garutasik Malaya Teman-teman sebenarnya Aku juga bingung ya Kita mau ngapain di Yogyakarta Karena emang kita benar-benar dadakan Dan cuma berdua perginya Tapi yang gak apa-apa Seru-seru aja Walaupun cuma berdua Sebetulnya kita diajak Sama teman kita Turing ke Dieng Tapi difikir-fikir Terlalu jauh untuk sampai ke Dieng Karena kita juga tanpa persiapan yang matang Tapi kalian tahu gak sih endingnya Biar gak penasaran Tonton Jangan di skip Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 siang Kita mau isi bensin dulu Posisi kita sekarang Ada di Pembensin Cisaga Banjar Sekalian kita isoma dulu ya Teman-teman Perjalanan yang ditempuh Dari Jatinangor sampai ke Bumen Jawa Tengah Sekitar 282 km Satu jam isoma cukup ya Dan sekarang Kita untuk bisa sampai ke Bumen Jarak yang ditempuh Sekitar 156 km lagi guys Setelah 2 jam perjalanan dari Banjar Kita sampai di Jatilawang Jam 3 sore Dan disini Tanpa disangka-sangka Kita ketemu si Farhan Yang ngajakin kita Buat gabung Turing ke Dieng Akhirnya kita putuskan Untuk gabung bareng mereka Mumpung disini Sekalian kita isoma Kebetulan tadi siang Kita gak makan nasi Jadinya lapar sekarang Lauk-pauknya lumayan enak Dan harganya juga terjangkau Rp50.000 berdua Murah ya Karena badan sudah lelah Akhirnya kita memutuskan Untuk beristirahat Dan bermalam di Kebumen Pertama kali Nginep di sodara yang di Kebumen Lanjut kita Diajak jalan-jalan ke pantai Hanya berjarak 10 menitan Untung sampai ke pantai Nah kita sudah sampai Pantai Pandan Kuning Petanahan Kebumen Tiket masuknya murah Per orang hanya Rp5.000 Dan ini kondisi Pantainya ya teman-teman Niat hati Pagi-pagi sekali Kita lanjut Perjalanan ke Dieng Tapi kita diajak Untuk makan dulu disini Ternyata disini itu Ada salah satu warung Atau tempat makan Yang legend banget Dan menyediakan Makanan khas Kebumen Tempat makannya Beneran syahduk Cara memasaknya juga Masih tradisional banget ya Teman-teman Kita datangnya terlalu pagi Masih jam setengah 6 lebih Jadi makanannya Belum siap semua Sambil nungguin Makanannya matang Aku penasaran banget Sama salah satu gorengan ini Dan ternyata Ini namanya adalah Youtube Atau undur-undur Kalian udah pernah coba belum? Sarapan kita sudah datang Ngiler gak tuh Menunya ada pecel khas Kebumen Ini ekstra bumbu pecelnya kali ya Terus ada mendoan yang gede banget Ini mendoannya Ditambah cocolan sambal kecap Gak lupa nyobain Youtube Crispy-nya teman-teman Tapi kan namanya juga mau perjalanan jauh Jadi kita juga pesen nasinya Namanya nasi megono Nasi megono ini adalah Nasi khas dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah Topping dari nasi megono ini Adalah cecahan nangka muda Dicampur dengan parutan kelapa Dan ada potongan ayam gorengnya teman-teman Rasanya ini gurih, enak dan sedikit pedas Dan biasanya dimakan dengan mendoan atau tempe goreng Nama warung makannya adalah Warung Pagarut Pantai Pandan Kuning ini Juga menjadi salah satu Tambak udang terbesar di Indonesia loh teman-teman Sebelum pulang kita mau diajak Untuk melihat Tambak udangnya Tambak budidaya udang berbasis kawasan Baru diresmikan di tahun 2023 Di era pemerintahan Pak Jokowi Luas areanya mencapai 60 hektare Dengan penerapan manajemen modern Yaitu tambak ramah lingkungan Dengan peningkatan teknologi Jenis udang yang dibudidayanya Adalah udang Faname Lokasinya berdekatan sekali Dengan pantai Pandan Kuning Sekarang sudah jam 18 pagi Kita siap-siap packing untuk lanjut Perjalanan ke Dieng Karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat Dan ngejar waktu juga Jadi kami putuskan untuk Solat Jumat Istirahat dan makan siang Di daerah Kaliurang Yogyakarta Tepatnya di Kopi Klotok Kita diajak Erina Untuk makan siang disini Karena tempatnya memang lagi viral Makanannya enak katanya Dan juga harganya murah Jadi kita cobain yuk Oke Perjalanan dari Kebumen Untuk sampai ke Kopi Klotok Yogyakarta ini Kurang lebih 4 jam Kita sampai jam setengah 12 siang Kurang 10 menit Dan ternyata antriannya panjang banget Teman-teman Aku dan Erina pesan makan Dan yang laki-laki bergegas untuk solat Jumat Antrian panjang ini Demi makan nasi sayur lodeh Dengan telur dadar Selain itu disini juga terkenal Dengan pisang goreng dan Kopi Klotoknya Kalau kalian mau makan disini dan di hari weekend Kalian harus sabar antri Ini tuh kita lagi antri Untuk ngambil makan siur lodehnya guys Dan untuk antrian pisang goreng Itu beda lagi ya Terus kita antri berdua Untuk ngambil 5 porsi makan Karena tim laki-laki kan lagi Jumatan Jadi kita aja yang ambilin Daripada lama lagi kan Pilihannya tuh ada lodeh tempe lombok ijo Lodeh klui Lodeh terong Terus ada sambal dadaknya juga Ada ayam goreng Pindang goreng Dan yang pastinya telur dadar Tapi giliran kita mau ambil telurnya Gak ada guys Dan ternyata Saking penuhnya Kudu antri lagi Untuk ambil telur dadar Sekarang kita lagi antri Untuk dapetin telur dadar Untuk dapet telur dadar aja Harus antri guys Kalau sabar kalian setipis tisu Kalian tuh udah emosi Tapi kita sabar aja tunggu Udah dapet telur dadarnya Sekarang kita mau cobain pisang gorengnya Dan tentunya antri lagi guys Antrian pisang goreng ini Kita cuma nge-list nama aja Dan berapa banyak yang mau dipesan Nanti diantar pesanannya oleh pelayan Kalau makan disini Gak perlu takut gak kebagian tempat Karena tempatnya juga luas banget Disediakan indoor dan outdoor Untuk outdoor Kalian juga bisa pilih Mau di lesehan Atau di saung Atau pilih yang ada table-nya Juga bisa ya Walaupun cuacanya panas Tapi kalau makan disini tuh Adem banget Walaupun kita pilih di outdoor Dan kita juga bisa menikmati Pemandangan sawah Kalau makan disini Untuk satu porsi nasi sayur lodeh ini Harganya Rp13.000 Dan telur dadarnya sama Rp13.000 Jadi satu porsi ini Per orang Rp26.000 Rasa sayur lodehnya lumayan enak Telur dadarnya juga jumbo Gak sempat untuk video pisang gorengnya Karena udah lapar banget Tapi rasanya memang enak Jam 2 siang Kita lanjut perjalanan menuju Dieng Jarak tempuh yang harus dilewati Menuju Dieng Sekitar 108 km lagi Dan estimasi waktunya Sekitar 3 jam 16 menit Sekarang jam 5 sore Kita sudah sampai temanggung Jawa Tengah Cuaca sudah mulai runtik hujan Kita mau pakai jas hujan dulu Antisipasi hujannya makin deras Jadi kita pakai sekarang Teman-teman aku selalu bawa jas hujan sepatu Karena ini tuh bener-bener bermanfaat banget Apalagi kalau kita pergi jauh Dan ini tuh beneran gak tembus loh Sepatu tetap kering Pokoknya gak usah ribet Untuk ganti pakai sendal Estimasi waktu menurut Maps itu Kita sampai di jam 5 sampai setengah 6 sore lah Jampai Dieng Tapi nyatanya jam setengah 6 sore Kita masih di daerah Temanggung Tapi Alhamdulillah Kondisi fisik kita masih sehat Dan motor pun tidak ada kendala Sekarang kita sudah sampai di Perbukitan Dieng Pokoknya deg-degan banget di lewat sini Karena kabutnya tuh bener-bener tebal banget Dan jarak pandang pun minim Guyuran hujan Dan kabut menyambut kedatangan kami ke Dieng Waktu menunjukkan pukul 17.49 Tapi kabutnya bener-bener tebal Sekarang posisi kita ini ada di Jalan Tambi Sebetulnya untuk kendaraan mobil pun bisa lewat sini Tapi disarankan apabila membawa kendaraan roda 4 Ataupun bus lebih baik lewat alun-alun Wonosobo Karena jalannya lebih aman Hujan sudah reda tepat di jam 6 sore Arus kendaraan cukup padat Karena banyaknya para wisatawan Dan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Dieng adalah petani Jam segini banyak kendaraan berlalu-lalang Yang mengirim hasil buminya untuk dijual Sebentar lagi kita akan sampai ke penginapan Badan udah bener-bener lelah pengen istirahat Pokoknya kalau kalian ke Dieng Jangan khawatir banyak sekali penginapan Alhamdulillah jam 7 malam kita sudah sampai di Al-Fayed King Hotel Kita sudah check-in dan sekarang menuju ke kamar Ini kamar aku dan Erina Disediakan 2 single bed Dan bisa kalian lihat ya ini untuk warna spraynya juga sisi rangan Tapi gak apa-apa Terus disediakan minum, TV dan juga toilet Untuk kamar mandinya juga disediakan water heater ya teman-teman Harganya tuh murah disini Cuma Rp180.000 per kamar Di hari weekend murah banget kan Dan kamarnya pun cukup nyaman Di setiap lantai disediakan sofa yang cukup nyaman Sekaligus kalian juga bisa isi ulang air minum Tempatnya ini strategis Dan sebelahnya ini ada toko oleh-oleh Beres masukin barang-barang ke kamar Lanjut sekarang kita cari makan Karena memang udah lapar banget Penginapan kita ini dekat sekali dengan Gapura Dieng Platel Karena di dekat penginapan kita itu Tidak banyak yang jualan makanan Akhirnya kita memutuskan untuk makan di Dieng Food Court Sekalian mengabadikan momen di titik 0 Dieng Dan tunggu selamat datang di Dieng Untuk sampai ke sana Dari penginapan kita ini Kurang lebih jaraknya sekitar 3 km Atau sekitar 6 menit Oh iya teman-teman Jangan lupa isi bensin full dulu Sebelum pergi ke Dieng dari arah Wonosobo ya Soalnya kalau kemaleman Agak sulit mencari bensin eceran atau pomini Tepat di seberang Indomaret ini Ada tempat penyewaan alat-alat outdoor Dan kalian juga bisa menyewa baju hangat Sekaligus dengan sarung tangannya Suhu udara ketika kita berada di sini Sekitar 14 derajat Celcius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sudah sampai Dieng food court Hmm enaknya kita makan yang berkuah Food court ini buka dari jam setengah 8 pagi Sampai jam 10 malam Pesanan kita sudah datang Kita pesan sujahe dan lemon hangat Untuk makanannya kita pesan soto Nasi ayam dan juga nyobain mie ongklok Cerita jalan-jalan kita lanjut di part 2 ya Di part 2 kita akan jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata Yang terkenal dengan Golden Sunrise Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!